Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Raungan dan raungan pemuda berambut merah memenuhi langit berbintang dengan kesedihan dan kemarahan. Dia gila, dia membakar energinya, mengorbankan nyawanya, dan mencabut larangan itu berkali-kali. Tentu saja, dia kalah telak. Di matanya, Yechen yang memakai topi adalah dewa perang, dewa yang tak terkalahkan. Apa asal usulnya menjadi begitu kuat? Dua penonton, Jiu Jianxian dan Peri Yaoqi, sangat terkejut ketika mereka melihat adegan berdarah itu. Sungguh menyedihkan dipukuli oleh Raja Suci. Ki dan darah yang begitu melimpah, tubuh suci kuno, ibu peri memandang ke samping ke arah peri pedang anggur. Itu mungkin tubuh suci, dan hanya dewa perang tak terkalahkan yang memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Jiu Jianxian menarik napas dalam-dalam, Meskipun dia tidak bisa menghancurkan wajah asli Yechen, dia mengenali Yechen dengan darahnya. Chen Yuan Yuan, tubuh suci kuno setingkat Raja Suci, sudah cukup untuk menekan orang suci yang agung. Sejenak, ada sentuhan kekaguman di mata mereka berdua. Mereka yang memasuki dunia sebagai respons terhadap perampokan juga telah mendengar legenda Ekaristi. Sejak zaman kuno, ia tak terkalahkan dalam pertempuran. Sambil terkagum-kagum, keduanya lebih bersyukur. Jika bukan karena Yechen, kebanyakan dari mereka akan berubah menjadi abu saat ini, dan mereka harus menderita segala macam penghinaan. Yechen, tubuh suci kuno, adalah bangsawan mereka, dan kebaikan ini akan menjadi diingat selamanya. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Saat keduanya berbicara, raungan pemuda berambut merah terdengar lagi. Orang itu tersandung dan melarikan diri, tidak berani melawan Yechen lagi. Tentu saja, dia ingin pergi, tapi Yechen tidak mau. Dia melarikan diri lagi dan lagi, tetapi dipukul berulang kali. Saat ini, dengan rambut acak-acakan, darah dan tulang di sekujur tubuhnya, dia tidak memiliki wujud manusia, dan dia tidak memiliki postur tubuh tingkat tinggi sebelumnya, dia adalah anjing yang berduka, dan dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Sejak menjadi orang bijak yang hebat, ini adalah pertama kalinya dia begitu kecewa. Jika pihak lain adalah orang bijak yang hebat, itu akan lebih baik, tapi sayangnya, pihak lain hanyalah raja suci, dan jarak antara depan dan belakang tidak dapat diterima. Aku berkata, kamu harus membayar harga darah untuk tindakan hari ini. Yechen naik ke langit. Meskipun ekspresinya tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat marah hingga menjadi gila. Karena pemuda berambut merah itu, dia harus bertindak dan mengganggu ibu abadi Jiujian dan ibu abadi Yingji. Intervensi ini dapat menyebabkan kedua leluhur Yingji gagal. Sungguh sebuah harga yang tragis, semua ini disebabkan oleh pemuda berambut merah. Memikirkan hal ini, dia hanya menyerang dan menjadi lebih kejam. Dengan satu telapak tangan, pemuda berambut merah itu memercikkan darah, tubuhnya roboh, hanya menyisakan jiwanya, yang ditekan oleh Yechen di Singhai. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, aku dari keluarga Yao Ming. Pemuda berambut merah itu ketakutan, tubuh primordialnya berjuang keras, matanya penuh ketakutan, generasi orang bijak yang hebat. Terkadang takut akan kematian. Jangan katakan itu, karena perkataannya, Yechen benar-benar berhenti. Bukan karena dia takut dengan apa yang disebut keluarga Yao Ming, semua klan besar telah dihancurkan sebelumnya, jadi apakah dia akan takut dengan keluarga Yao Ming? Alasan mengapa dia tidak membunuh pemuda berambut merah itu adalah karena ada pembunuhan yang lebih besar. Hanya membunuh satu pemuda berambut merah, bagaimana ia bisa menghilangkan amarah yang meluap-luap di hatinya, karena pemuda berambut merah itu juga punya keluarga, maka ia akan dihukum oleh sembilan marga, jika kedua senior itu gagal bertemu. Perampokan, maka ia akan dikuburkan bersama mereka. Dia berhenti, tapi pemuda berambut merah itu tidak berpikir demikian. Dalam pandangan pemuda berambut merah, Yechen takut pada keluarga Yao Mingnya, dan karena itu, dia merasa lega. Yechen tidak berkata apa-apa, dan memasukkannya ke dalam kuali. Pemuda berambut merah itu buru-buru memohon ampun, rekan dawa lepaskan aku, keluarga Yao Mingku akan sangat berterima kasih. Yechen masih tetap diam, berjalan menuju Jiu Jianxian dan ibu pri Yao Chi, namun berhenti seribu kaki jauhnya, dan tidak berani terlalu dekat dengan mereka, sudah mengganggu Ying Jie, dan tidak ingin mengperburuk keadaan. Winesword Immortal dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka maju bergandengan tangan. Tubuh suci Yechen bergetar, dan berkata dengan ringan, jangan mendekatiku lagi. Mendengar hal tersebut, kedua ibu pri segera mengambil keputusan, dan menundukkan tangan, kebaikan senior yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Sampai jumpa tahun depan, kata Yechen, berbalik dan pergi. Baik Jiu Jianxian dan Xianmu ingin melangkah maju, tetapi mereka berdua berhenti, hanya memperhatikan Yechen. Entah kenapa, melihat sosok itu dari belakang, ekspresi mereka sedikit linglung, dan itu sangat familiar, seolah-olah itu telah terukir dalam jiwa mereka sejak lama, dan mereka merasakannya hanya dengan satu pandangan, seperti teman lama. Bertahun-tahun? Di sini, Yechen telah meninggalkan lautan bintang, dan wajahnya sangat jelek. Kecelakaan memang sering terjadi, meski kali ini mereka menyelamatkan ibu pri dan yang lainnya, hal itu juga mengganggu azab mereka berdua, entah itu berkah atau kutukan, tidak diketahui, apakah itu benar-benar berimplikasi pada mereka berdua, itu benar-benar tidak masuk akal. Selama kamu membiarkan orang tua itu pergi, keluarga Yao Mingku bersedia membayar berapapun harganya. Pemuda berambut merah di dalam kuali memandang Yechen dengan memohon, dan pindah dari rumah Yao Ming untuk menakut-nakuti Yechen. Ke rumah Yao Mingmu, aku akan membiarkanmu pergi dan memimpin jalan, kata Yechen ringan. Oke, pemuda berambut merah itu begitu bersemangat sehingga dia buru-buru menunjukkan jalan, salah mengira bahwa Yechen akan melepaskannya. Setelah mendapatkan rutenya, Yechen mengorbankan gerbang domain teleportasi. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Yao Ming, itu pasti sekte tersembunyi jauh di langit berbintang, jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah keluar dari gerbang domain teleportasi, itu sudah menjadi domain bintang baru. Dia pernah melihat bidang bintang ini di peta bintang sebelumnya, tapi itu tidak diketahui, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Keluarga Yao Ming terletak di sebuah bintang kuno di pinggir bidang bintang ini, namanya bintang Yao Ming yang ukurannya kira-kira sama dengan bintang Suzaku. Di bawah bulan, Yechen melangkah ke kehampaan yang luas dan mendarat di depan Gunung Pri. Inilah yang disebut keluarga Yao Ming, sekte nomor satu di Yao Ming Xing. Yechen mengintip dengan akal ilahi, mengabaikan lingkaran penutup, dan langsung menuju ke sumbernya, dia dapat melihat bahwa keluarga Yao Ming sekuat awan, ada dua orang suci yang agung, dan ada banyak raja dan orang suci yang suci, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah Kaisar Semu. Saya telah sampai di rumah Yao Ming saya, dan saya berharap sesama penganut Tao tidak mengingkari janjinya, pemuda berambut merah itu berbicara lagi. Jika aku berkata biarkan kamu pergi, aku akan melepaskanmu. Yechen melambaikan tangannya dan melepaskan pemuda berambut merah itu keluar dari Chaos Cauldron. Begitu kuali keluar, pemuda berambut merah itu dengan panik melarikan diri ke Gunung Pri seolah-olah dia telah diampuni. Namun, sebelum dia melarikan diri lebih dari selusin kaki, cahaya hitam melesat dari belakangnya, itu adalah tombak, menusuknya, tombak itu diukir dengan metode rahasia, dan sama sekali tidak berguna setelah budidaya. Kamu, Engah, pemuda berambut merah itu meraung marah, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyemburkan kekuatan roh primordial. Aku bilang aku akan melepaskanmu, tapi aku tidak pernah bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Ye Chen berjalan dengan lembut, dan memenjarakan pemuda berambut merah itu di udara, selanjutnya, aku mengundangmu untuk menikmati pertunjukan besar, oke. Kamu berbohong padaku, pemuda berambut merah itu meraung dengan ganas. Kaulah yang seharusnya tidak terprovokasi, kata Ye Chen datar, tanpa memperlambat langkahnya. Selamatkan aku, selamatkan aku, pemuda berambut merah itu berteriak histeris. Gara-gara aumannya tersebut, keluarga Yao Ming pun was-was, puluhan sosok bergegas keluar bersama-sama, melihat kondisi menyedihkan pemuda berambut merah itu, mereka semua kaget, dan tatapan mereka, tanpa terkecuali, beralih ke Ye Chen. Ye Chen tetap diam, tapi dia sudah berubah menjadi pedang dao, memotong sungai abadi dengan satu pedang, dan lebih dari selusin Raja Suci keluarga Yao Ming dimusnahkan dengan satu pedang, dan darah dituangkan ke dalam langit, yang sangat mempesona di bawah cahaya bintang. Bajingan, di gunung peri keluarga Yao Ming, berteriak dengan marah, dan dua lelaki tua, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, bergegas keluar satu demi satu. Paksaan itu luar biasa, dan mata merahnya menakutkan. Bunuh. Dengan dentang, Ye Chen melangkah ke gunung Yao Ming Sian, mengabaikan penghalang gunung. Kedua orang suci agung, hitam dan putih, sangat marah. Dia, keluarga Yao Ming, belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Sungguh memalukan. Keduanya berada di kiri dan kanan, satu mencubit telapak tangan, dan yang lainnya memegang pedang pembunuh, dan menyerang Ye Chen. Ye Chen tidak akan takut, banyak metode terlarang dibuka bersama, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia adalah Raja Suci, tapi dia memilih dua orang suci yang agung. Meski begitu, dia tidak dirugikan. Perang besar berlangsung bergejolak, satu demi satu gunung periruntuh, dan bayangan orang-orang terpengaruh dan berubah menjadi kabut darah di genangan darah, mengaum, mengaum, dan berduka. Siapa kamu, keluarga Yao Mingku, aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu, mengapa kamu begitu? Dua orang suci agung, hitam dan putih, meraung, Ye Chen terlalu kuat, dan keduanya bergabung, mereka tidak bisa, sungguh tragis, para tetua dan generasi muda, gunung abadi yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia. Ye Chen memenggal mereka berdua dengan pedang, dan kemudian memasuki puncak gunung, membunuh dengan sembarangan. Dia benar-benar dewa pembunuhan, dengan hati yang dingin, dan dia membunuh tanpa berkedip. Sebuah mata. Melihat pemandangan berdarah ini, mata pemuda berambut merah itu menonjol, dan pikirannya runtuh. Dia jahat, tapi bukan berarti dia tidak punya emosi. Semua orang di pegunungan berasal dari keluarga Yao Ming, termasuk anak-anak cucu, dan muridnya. Sekarang, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh Ye Chen. Saat ini ia paham apa itu penyesalan, penyesalan tidak boleh menyombongkan diri karena kuat, berbuat jahat di mana-mana, menyiksa dunia, sampai-sampai memprovokasi orang yang tidak boleh terprovokasi, dan tidak apa-apa jika dia mati, tapi juga berimplikasi pada keluarga, dia adalah pendosa dalam keluarga, ada apa? Hadapi, temui leluhur di bawah Jiukuan. Itu kamu, ini semua salahmu, keluarga Yao Ming, Sian Sian, meraung dan meratap dengan keras. Itu adalah anggota keluarga Yao Ming. Teguran marah sebelum dia meninggal datang dari jiwa. Jika bukan karena pemuda berambut merah, dia, keluarga Yao Ming, tidak akan mengalami bencana seperti itu. Seluruh Yao Ming keluarga akan diusir dari dunia. Ledakan, ledakan. Di tengah ratapan, suara gemuruh terus berlanjut. Pembunuhan di Gunung Peri menjadi semakin berdarah. Ye Chen benar-benar seperti dewa pembunuh berdarah dingin. Dia melakukan segalanya untuk membunuh tanpa belas kasihan sedikitpun. Kemana pun dia pergi, banyak sekali makhluk yang terkubur berkeping-keping. Dia membenci, membenci pemuda berambut merah, dan bahkan membenci keluarga Yao Ming. Dia marah, dan dia juga marah pada pemuda berambut merah itu, karena tindakannya, dia harus ikut campur dalam musibah, Jiujian Imortal dan Ibu Priyao Chi mungkin akan mati dalam musibah karena hal ini. Dan pembunuhan kali ini, yang diinginkan adalah dikuburkan bersamanya. Memikirkan hal ini, pedang pembunuhnya jatuh lagi, dan ratusan ribu orang berubah menjadi kabut darah. Sial, kamu benar-benar pantas mati, dua orang suci agung dari keluarga Yao Ming meraung. Ye Chen membunuh sepanjang jalan, dan mereka mengejar Ye Chen sepanjang jalan, begitu mereka menyusul, mereka akan menjadi kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Namun, meskipun keduanya bekerja sama, mereka tidak dapat memenangkan Ye Chen, dan karena fluktuasi perang, anggota keluarga Yao Ming dikuburkan di lautan darah satu persatu. Bertindak seolah-olah mereka adalah orang suci yang agung. Jika kamu ingin menyalahkan, maka salahkan dia. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan kata-katanya datar. Dia menginjak anak tangga Taeksu, melintasi sembilan gedung pencakar langit. Tiba-tiba, orang bijak berbaju hitam terjebak, dan dia terjebak. Hampir musnah di langit. Pada saat ini, dia melarikan diri lagi, melangkahi puncak gunung, dan meruntuhkan gunung itu dengan satu telapak tangan. Orang-orang di gunung itu, tidak peduli yang junior atau yang tua, semuanya binasa di bawah telapak tangan ini. Dia adalah dewa perang dan dewa pembunuh. Karena dia, gunung peri keluarga Yao Ming runtuh satu demi satu, istana meledak satu demi satu, dan kehidupan baru juga musnah satu demi satu. Ratapan, raungan, geraman, dan raungan semuanya berpadu untuk meredam gemuruh. Itu adalah gambaran yang menakutkan, berlumuran darah, negeri dongeng yang indah, tapi diubah menjadi neraka syuruh olehnya, langit dan bumi berlumuran darah, seolah-olah telah dibasu oleh darah. Aku tidak akan pernah mati. Orang bijak berbaju putih mengejarnya lagi, memotong sungai peri berwarna darah dengan pedangnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah katapun, dia menyerang secara langsung, melawan pedang dari orang bijak berpakaian putih, tetapi darah dan tulang dari orang bijak berpakaian putih terbang kemana-mana dengan pukulannya. Negara bagian, kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada orang bijak berpakaian putih. Hancurkan aku, orang bijak berbaju putih itu penuh dengan mata merah, dan wajahnya juga ganas. Dia mengaktifkan senjata ajaib kelahirannya, yang merupakan tungku tembaga perak, menabrak langit yang luas, dan menekan ke arah Ye Chen di dalam. Udara Merusak Ye Chen memarahi dengan ringan, tetapi tidak menggunakan senjata apapun, hanya tinju emas yang mendominasi, yang meledakkan tungku tembaga dengan satu pukulan. Engah Orang bijak berbaju putih menyemprotkan darah dan menderita serangan balasan yang mengerikan dia melangkah mundur, ekspresi marahnya penuh dengan keterkejutan, itulah orang bijak yang agung. Dia terpesona oleh pukulan Raja Suci. Pada saat ini, Ye Chen mendatanginya seperti hantu, dan dengan pedang Feng Shen, dia menyerang tepat di antara alisnya. Orang bijak berbaju putih tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tahu bahwa pedang Ye Chen adalah sebuah pengetahuan. Begitu dia tertabrak, dia mungkin terbunuh dalam hitungan detik. Dalam sekejap, roh primordialnya keluar dari tubuh fisiknya dan naik ke langit. Engah Ye Chen tiba dengan pedang, menembus tubuh orang bijak berbaju putih. Sangat disayangkan bahwa roh primordial dari orang bijak berbaju putih melarikan diri pada saat itu, dan yang dia tembus hanyalah cangkang kosong. Namun, karena roh primordial telah meninggalkan tubuhnya, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang bijak berbaju putih untuk kembali ke tubuh fisiknya. Dengan satu telapak tangan, dia memukul tubuh orang bijak itu menjadi segumpal daging dan darah, dan kemudian menghancurkannya. Menjadi abu terbang. Melihat ini, orang bijak berbaju putih mengertakkan giginya, tetapi dia tidak berani maju, berbalik dan melarikan diri. Tubuh adalah penopang roh primordial. Tanpa tubuh fisik, tidak ada landasan. Dalam keadaan dari roh primordial, cara melawan Ye Chen tidaklah biasa. Di level Holy King, dia terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar. Ye Chen berjalan melintasi langit, menyapu roh jahat dari langit, mengejar dan membunuh orang bijak berbaju putih. Memanfaatkan penyakitnya untuk merenggut nyawanya, dia memahami kebenaran ini lebih baik daripada siapapun, tubuh inkorporeal hanyalah sebuah pajangan. Orang bijak berbaju putih ketakutan, membakar kekuatan roh primordial, dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa secepat Ye Chen, Ye Chen menyusulnya dan menebasnya ke langit dengan satu pedang. Sudah berakhir, Ye Chen datang ke langit, kata-katanya dingin dan agung, seolah-olah para dewa telah mengucapkan kalimat, dan dia menekan langit dengan telapak tangannya, dan ukiran tulisan segel di antara telapak tangan dan jarinya adalah begitu kuat hingga bisa dikatakan menghancurkan dunia. Tidak, tidak, tidak. Dewa agung berbaju putih yang baru saja keluar dari jurang, melihat jejak telapak tangan jatuh di udara, matanya tiba-tiba menjadi menonjol, dan pupilnya mengecil hingga seukuran tusukan peniti. Dia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ye Chen. Di bawah kekuatan telapak tangan, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan tubuh Yuan Shen-nya sedingin es hingga ke tulang. Namun, telapak tangan itu tidak berhenti karena aumannya. Ledakan Setelah ledakan tersebut, sidik jari lima jari yang besar tercetak di tanah, dengan kedalaman lebih dari sepuluh kaki. Asap mesiu menghilang, dan orang bijak berbaju putih tidak lagi terlihat, di bawah telapak tangan Ye Chen, dia benar-benar kehilangan jiwanya. Sialan, sialan, mengaum seperti guntur, menggetarkan langit, orang bijak berbaju hitam, yang terjebak oleh formasi kaisar fuksi, benar-benar menerobos formasi, menginjak lautan darah, dan langsung membunuh Ye Chen, dengan sepasang wajah, ganas seperti hantu, mata tua gelap itu hendak muncrat darah. Orang ini jauh lebih kuat dari orang bijak berbaju putih. Penglihatannya saling terkait, dan Tao muncul, berkumpul menjadi baju besi. Nafas orang bijak agung seberat gunung, dan langit yang hancur juga berdengung. Mata Ye Chen tenang, dia melangkah melintasi langit, dan langsung menyerang orang suci berpakaian hitam itu. Hancurkan, orang bijak berbaju hitam meraung, dengan jari ribuan metode rahasia, menunjuk dari kejauhan, mengabaikan tubuh, langsung menyerang roh primordial, itu adalah pukulan kepunahan, berniat membunuh tubuh asli Ye Chen, dan teknik pembunuhan mutlak. Ye Chen tidak akan dipukuli saat berdiri, tetapi dengan satu jari, dia menembus luasnya. Engah! Satu jarinya keras, tapi jari keduanya meledak menjadi darah. Orang bijak berbaju hitam memiliki ketahanan yang buruk, dan jari-jarinya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan Ye Chen, dengan jalan suci kembali ke langit, kekuatan pemulihannya lebih mendominasi, jari-jarinya langsung mengembun, dan cahaya kemasan memancar. Hanya dalam satu tarikan napas, orang bijak berbaju hitam datang menyerang lagi, itu adalah dua lampu kilat, dan itu masih merupakan serangan roh asli. Kali ini, Ye Chen tidak mengelak, dan menahan pancaran listrik dengan jiwanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang daunnya, mengabaikan baju besi dari orang suci agung berbaju hitam, dan melukai akar daunnya dengan parah. Engah! Orang bijak berbaju hitam menyemburkan darah. Memang benar dia membunuh Yuan Shen milik Ye Chen, tapi Daogennya juga hampir hancur. Yuan Shen adalah akarnya, dan Daogen juga adalah akarnya. Di babak ini, keduanya akan menderita. Boom! Beri aku boom! Suara kemarahan datang dari puncak gunung, di mana ada seorang pria parubaya, kemungkinan besar guru suci dari keluarga Yao Ming, yang dengan panik mengayunkan pedang pembunuhnya, menunjuk ke arah Ye Chen, walaupun jauh, tapi masih bisa melihat wajahnya yang garang, sangat menakutkan. Mengikuti perintahnya, ribuan lingkaran serangan dihidupkan kembali, semuanya mengarah ke Ye Chen, menyapu cahaya ilahi, semuanya memiliki berbagai warna, menambahkan sentuhan kemegahan ke langit berwarna darah, dan setiap kemegahan melebur menjadi kehancuran, bukan apalagi seorang raja bijak, bahkan jika orang bijak agung menderita, dia akan terluka parah. Ye Chen berdiri diam, membiarkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya menembaki dia. Dia tidak tiba-tiba menghilang sampai semburan cahaya berjarak kurang dari satu inci darinya. Dan di mana dia menghilang, orang bijak berbaju hitam tiba-tiba muncul. Itu benar, dia berpindah tempat, berpindah tempat dengan grid sage in black, dan ingin menggunakan barisan pembunuh keluarga Yao Ming untuk melukai parah grid sage in black. Manuvernya sangat licin, dan waktunya sangat akurat, bahkan orang bijak berbaju hitam pun lengah, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul. Engah! Bunga darah itu halus dan indah, mekar di langit, itu adalah orang bijak berbaju hitam, yang dipukuli menjadi bentuk manusia oleh lingkaran serangannya sendiri, tubuh dewa meledak, darah menyembur, dan jatuh dari langit. Brengsek! Tuan Suci Yao Ming sangat marah, dia tidak bernapas, menyemburkan darah di tempat, dan hampir jatuh kesutian. Dia seharusnya membantu leluhur membunuh musuh, tetapi dia secara tidak sengaja memberi Ye Chen sebuah bantuan. Harus dikatakan bahwa dia melakukan gelombang bantuan ini dengan sangat diam-diam, belum lagi dia tidak menyakiti Ye Chen, melainkan meledakkan leluhurnya ke langit, ribuan serangan dan pembunuhan itu terlalu dahsyat. Kali ini tidak ada yang berani melawan lagi, dan jika terjadi lagi, nenek moyang keluarganya akan dikirim ke barat. Membunuh! Dengan raungan, orang bijak berpakaian hitam yang jatuh menyerang sutian lagi, dan juga membuka metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur, lebih dari satu, membakar esensi hidupnya, dan mengorbankan asal-usulnya dengan darah, rambut panjangnya menjadi merah, dan di tengah alisnya ada mata ketiga yang buka tutup, tapi tidak ada bola mata, keseluruhannya lubang hitam. Mengenai hal ini, ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dengan melanggar metode terlarang, dia tidak pernah dibujuk. Orang bijak berbaju hitam memiliki teknik terlarang, dan dia juga memilikinya. Semuanya misterius dan menakutkan, dan kekuatan tempurnya juga meningkat satu pukulan. Mati! Sambil berbicara, orang bijak berbaju hitam membunuhnya, dan menembakkan tenda hitam dari mata ketiganya, berlama-lama di sekitar petir, masih ditujukan pada roh primordial, atau dengan kata lain, semua teknik rahasianya ditujukan pada tubuh asli. Musuh! Ye Chen tidak takut, dan sembilan dewa bergabung bersama dan menembak jatuh di udara. Cahaya ilahi bertabrakan dengan guntur dan kilat, percikan api, dan meledak satu demi satu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, orang bijak berbaju hitam telah naik ke surga. Tapi melihat darah bersinar keluar dari tubuhnya satu demi satu. Jika diperhatikan baik-baik, itu bukanlah cahaya darah, melainkan senjata ajaib yang menakutkan, ada ratusan di antaranya, seperti cermin ajaib, tungku tembaga, pagoda, pedang pembunuh, dan pisau ajaib, semuanya bersinar dengan berbagai warna, seperti senjata ajaib. Bintang-bintang menghiasi langit berbintang, dan setiap senjata ajaib sangat menakutkan. Level terendah adalah semua prajurit Raja Suci. Ye Chen berdiri diam, cahaya kemasan keluar dari tengah alisnya, dan kuali yang kacau keluar dari lautan para dewa. Bersenandung Tripod besar bersenandung, besar dan berat, sederhana dan alami, satu persatu dengan karakter langit lapis baja, bersinar kemasan, disusun dan digabungkan sendiri, mendengarkan dengan tenang, dan jalan surga bergema, dikombinasikan dengan tripod yang kacau, itu menguraikan visi segala sesuatu dan mengembangkan kekacauan dao juga menguraikan dao langit dan bumi. Sungguh luar biasa, keberadaannya bagaikan terik matahari, menutupi seluruh alat sakti yang ada di angkasa. Itu, apakah itu? Melihat Chaos Cauldron, tidak hanya orang bijak berbaju hitam, tapi juga guru suci dari keluarga Yao Ming, pemuda berambut merah yang dipenjara, dan anggota klan Yao Ming yang tersisa semuanya melebar. Mata Mereka Ye Chen, orang bijak berpakaian hitam gemetar dan melangkah mundur, matanya penuh rasa tidak percaya. Semua orang di klan Yao Ming seperti dia. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat, dan ekspresi marah mereka semua berubah menjadi panik karena kemunculan Chaos Cauldron. Mereka tidak takut dengan Chaos Cauldron, tetapi pemilik dari Chaos Cauldron. Chaos Cauldron itu adalah dewa pembunuhan, dewa pembunuhan yang mengerikan. Ledakan Semua orang terkejut ketika Chaos Cauldron menunjukkan kekuatannya, tubuhnya bergetar, dan seketika menjadi sebesar gunung, tempat perlindungan besar berpakaian hitam mengorbankan ratusan senjata ajaib, satu demi satu, dan dihancurkan serta diledakkan. Engah! Orang bijak berbaju hitam mendapat serangan balik lagi, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke langit untuk kedua kalinya. Saat ini, dunia sedang sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Ye Chen. Meskipun dia mengenakan topi bambu dan ditutupi dengan metode rahasia, wajah aslinya tidak dapat dilihat, tetapi semua orang di klan Yao Ming tahu bahwa itu adalah Ye Chen, tubuh suci. Ye Chen, penguasa suci surga, kaisar Chu Agung, dan dewa perang yang tak terkalahkan, membantai kaisar lebih dari sekali, dan menciptakan legenda lebih dari sekali. Dia adalah mitos yang hidup di dunia ini. Ye Chen, dia sebenarnya adalah Ye Chen di tubuh suci. Mata Lord Yao Ming muram, pedang pembunuh di tangannya jatuh secara tidak sengaja, dan seluruh orang sepertinya kehilangan semua energi, bahkan kekuatan untuk berdiri, runtuh ke tubuh di tanah, senyumannya, dengan nada mengejek diri sendiri, pucat dan tak berdaya. Ye Chen, dia sebenarnya adalah Ye Chen. Orang-orang dari klan Yao Ming, seperti Tuan Yao Ming, tidak mendapat dukungan, dan apa yang disebut api harapan benar-benar padam karena nasib itu. Ye Chen, dia sebenarnya adalah Ye Chen. Orang suci agung berbaju hitam yang jatuh ke langit terhuyung-huyung ke tanah. Meskipun dia adalah orang suci yang agung, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Dewa Perang. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Pemuda berambut merah yang dipenjara memiliki kesulitan paling besar dalam menerima kenyataan ini. Jika dia tidak melihat Chaos Cauldron, dia tidak akan tahu keberadaan seperti apa yang dia provokasi. Mengejutkan seluruh langit berbintang, itu adalah simbol. Antara langit dan bumi, hanya aumannya yang sangat nyaring. Melihat orang-orang dari klan Yao Ming, dari orang bijak hingga junior, mereka semua putus asa. Karena mereka tahu bahwa itu adalah tubuh suci, tidak perlu bertarung. Dapat dikatakan jika Dacu menginginkannya, hancurkan keluarga Yao Ming, satu nafas saja sudah cukup. Namun, Ye Chen tidak berhenti membunuh karena ini, pedang pembunuhnya masih berdentang. Di bawah bulan, satu demi satu sosok manusia dimusnahkan, termasuk generasi muda, guru suci, dan orang bijak berpakaian hitam, tanpa kecuali, semuanya mati di bawah pedangnya, Dewa Pembunuh Ye tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Ye Chen keluar, gunung Yao Ming di belakangnya tiba-tiba runtuh, dan sepotong negeri dongeng tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan, tempat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkubur, setiap puing berlumuran darah keluarga Yao Ming. Ye Chen pergi, mengenakan jubah dan membawa pedang pembunuh berlumuran darah, dengan aura yang ganas dan jubah yang ganas. Di bawah jubah, wajahnya tanpa ekspresi, sangat tenang, matanya dalam, tetapi juga kusam, seolah-olah dia telah memusnahkan seluruh keluarga, dan tidak ada banyak gangguan dalam pikirannya. Ini adalah pembunuhan Tuhan, dengan hati yang dingin dan tanpa emosi. Mungkin karena angin dan debu sepanjang perjalanan, dan melihat terlalu banyak pembunuhan, dia juga menjadi kejam, perjalanan jauh penuh darah, tulang berdarah, dan jalannya disertai segunung mayat dan lautan darah sepanjang perjalanan. Hidupnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Melihat rumah Yao Ming yang hancur, pemuda berambut merah itu tampak linglung. Ketika dia meninggal, dia dipenuhi dengan penyesalan sampai dia meninggal, dan dia bahkan tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan dua orang dari Singhai itu, bagi mereka berdua, tubuh suci kuno, sebenarnya membantai seluruh keluarganya. Ye Chen berjalan perlahan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan perlahan-lahan melayang di bawah bulan, punggungnya sangat suram. Ketika saya meninggalkan bintang kuno itu, saya melihat sesosok tubuh datang dari langit, mungkin itu perjalanan yang jauh, penuh perjalanan dan debu. Itu adalah Raja Manusia, dia akhirnya keluar dari mimpinya, mengakhiri sebab dan akibat dengan Yue Hua, tetapi itu juga dianggap sebagai kecelakaan, jadi dia menemukannya sepanjang jalan, Ye Chen membutuhkan waktu 10 tahun untuk berjalan, dan dia tiba dalam satu hari. Apa yang terjadi? Raja Manusia mengerutkan kening, menatap Ye Chen, melihat Ye Chen berlumuran darah dan penuh roh jahat, tidak sulit membayangkan Ye Chen telah melakukan pembantaian di bintang kuno ini. Ying Ji yang terganggu, Ye Chen menghela nafas, dan menerbangkan slip giyok dengan jentikan tangannya, di dalamnya terintegrasi keseluruhan cerita, termasuk Jiujian Sian dan ibu abadi Yao Chi, serta keluarga Yao Ming yang baru saja meninggal. Raja Manusia menghancurkan slip giyok dan membaca kesadaran ilahi. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat jelek, dan niat membunuh yang dingin, berpusat di tubuhnya, menyebar ke segala arah, terlihat bahwa langit berbintang yang luas membeku inci demi inci. Ye Chen memiliki kebencian dan kemarahan, jadi mengapa bukan dia, jika itu dia, dia juga akan membunuh orang-orang dari sembilan klan. Apakah ada cara untuk membalikkannya? Ye Chen bertanya. Tidak. Raja segala raja menjawab dengan sederhana, wajahnya menjadi semakin jelek. Kali ini, tidak hanya mengganggu Ying Ji, tetapi juga menyebabkan karma. Ini adalah hidup berdampingan antara bencana dan peluang. Setelah ini, bencana akan sepenuhnya menutupi kesempatan. Melewati kesengsaraan tergantung pada keberuntungan Jiujian abadi dan ibu abadi. Saat dia mengatakan itu, raja manusia juga mengepalkan tangannya, matanya penuh rasa bersalah. Dia menyalahkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak menyalahkan dirinya sendiri? Jika dia tidak terlalu rakus terhadap dunia manusia, tidak mau melarikan diri dari alam mimpi itu, Ye Chen tidak akan menempuh jalan sendirian? Bayangkan saja, jika dia ada di sana sebelumnya, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk merusak langit. Tapi saat ini, semuanya sudah terlambat, Ying Jie telah diganggu. Apakah ada angka yang pasti? Ye Chen bergumam, dan mengucapkan kalimat yang paling dia benci untuk diucapkan. Dia tidak percaya pada angka yang pasti, tetapi hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan langit, tetapi hari ini, Tuhan sedang mempermainkan orang lagi. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka bergerak. Ye Chen tidak bergerak, dia menunggu Raja Ren, mungkin saat berikutnya, Raja Ren akan memberitahunya kabar buruk itu. Raja manusia tidak bergerak karena dia sedang menghitung, dan semakin dia menghitung, semakin dia mengerutkan kening, karena nasib Jiujian Abadi dan Ibu Priya Ochi secara bertahap melemah, seperti lilin, yang dapat dimusnahkan kapan saja. Apakah kamu sakit? Aku telah memprovokasi kamu. Ketika keduanya terdiam, kutukan bergema di langit berbintang, memecah ketenangan. Memalingkan muka, aku melihat seorang pemuda berkemeja ungu dengan rambut acak-acakan, kendi wine tergantung di pinggangnya, dan pedang peri di punggungnya. Mungkin dia sedang diburu, berguling dan merangkak di langit berbintang, berlari seperti pencuri, basis budidaya Raja Suci tiba-tiba kehabisan kecepatan orang Suci Agung, dan angin membawa petir sepanjang jalan. Melihat ke belakangnya lagi, ada seorang lelaki tua gendut, lebih tepatnya, lelaki tua gendut botak, dengan wajah hitam besar, mata tuanya berbinar, dan palu di tangannya, mati-matian mengejar dan membunuh Zisan pemuda, ini orang tua itu tidak sederhana, dia adalah orang suci yang agung. Sialan, kembalikan Senzuku, lelaki tua itu mengejar dan memarahi sepanjang jalan, suaranya sangat cerah. Apa manik ilahimu, aku mengambilnya. Pemuda berkemeja ungu itu mengerutkan bibirnya dan berkata, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Seorang suci puncak yang agung terlempar ribuan kaki jauhnya olehnya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, keduanya melaju kencang, ketika mereka melewati Ren Wang dan Ye Chen, mereka tidak lupa meliriknya, dan itu hanya sekilas, lalu mereka melintasi langit berbintang satu demi satu. Titik. Suci terlalu fokus, Ye Chen dan Ren Wang bahkan tidak melihatnya, dan mereka masih terjerat dengan ibu peri dan Jiu Jianxian. Pada titik tertentu, raja manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Suan. Singkatnya, hati Ye Chen benar-benar Hang, mereka adalah dua kaisar semu, keduanya baik padanya, jika mereka mati, sayang sekali. Yang paling merepotkan bukan ini, tapi campur tangan dia kali ini, sebagian besar orang yang seharusnya dirampok akan terkena dampaknya, entah berapa banyak orang yang gagal merespon perampokan karena hal ini, dan akibatnya akan terlalu serius. Lihatlah nasib baiknya, raja manusia menghela nafas lagi, dan menggerakkan langkahnya. Lebih baik tidak mendapat masalah, gumam Ye Chen pelan, dan mengikuti. Hah, di depannya, raja yang baru saja mengambil dua langkah tiba-tiba berhenti, melihat ke samping ke arah Ye Chen, dan bertanya, baru saja, tetapi seorang lelaki tua gemuk dan seorang pemuda berkemeja ungu terbang mendekat. Memiliki Perasaan ini, gumam raja manusia, sambil menghitung, sambil tanpa sadar melihat ke belakang. Setelah memikirkannya, orang ini tiba-tiba memulai, dan berkata dengan nada tergesa-gesa, cepat, cepat, kejar. Ye Chen tertegun dan tidak tahu kenapa, jadi dia mengejarnya, bertanya-tanya, apakah ada masalah? Hidup, dia masih hidup. Ekspresi raja manusia dipenuhi dengan kegembiraan. Apa maksudmu? Ye Chen semakin bingung saat melihat renwang seperti ini, ini pertama kalinya dia melihat renwang seperti ini. Lin Xing, dewa keberuntungan, kata raja manusia dengan penuh semangat, bahkan nadanya bergetar. Saat dia mengatakan itu, kecepatannya naik ke puncak dalam sekejap. Ye Chen semakin terkejut saat melihat raja ren. Dia belum pernah melihat raja ren sebelumnya. Dia begitu bersemangat saat ini, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan jiwa raja ren hanya untuk mengejar satu orang. Hal ini membuatnya begitu penasaran dengan Lin Xing. Yang ekstrim, eksistensi macam apa yang bisa diberi gelar raja dewa penciptaan. Sambil berbicara, raja manusia mempercepat lagi. Ye Chen merasa malu, dibandingkan dengan kecepatan, dia tidak lebih lemah dari siapapun di kelas yang sama. Tetapi Wang Nai Zudi, dengan kekuatan kakinya, jauh di belakangnya. Dia terlempar begitu jauh, sehingga dia bahkan tidak bisa mengejarnya. Saat mereka berdua berlomba dengan liar, jauh di langit berbintang, keadaan sangat meresahkan, sepertinya sedang terjadi pertempuran besar, dan fluktuasinya tidak sedikit. Perhatikan lebih dekat, memang ada pertempuran besar. Ada pun kedua belah pihak dalam pertempuran, bukankah mereka pria botak dan pemuda berbaju ungu? Keduanya sangat agresif, yang satu berdiri di timur, dan yang lainnya berdiri di barat, dan mereka menggunakan cara rahasia untuk saling membombardir, setiap bertabrakan, akan ada lingkaran cahaya nirwana yang menyebar, dan bintang-bintang akan meledak sedikit demi sedikit kemanapun mereka lewat. Harus dikatakan bahwa pemuda berkemeja ungu itu sebenarnya bukan kekuatan biasa, dia hanya setingkat raja suci, tapi dia setara dengan prajurit suci, dan dia bahkan sedikit lebih unggul darinya. Garis keturunannya sangat misterius, dengan ki dan darah yang agung, bergulung seperti sungai dan laut, tertutup cahaya peri senja, seperti raja dewa, dan ada lebih banyak penglihatan yang muncul di belakangnya, terjalin dan diuraikan, mata yang dalam itu, seperti langit tanahnya luas dan tidak terbatas, dan ada taoisme yang lebih mendalam, yang berkembang di matanya. Dihadapkan dengan sage agung, dia tenang, tanpa tekanan apapun. Dibandingkan dengan yang lain, lelaki tua botak itu sedikit gila. Seorang bijak yang bermartabat, bertarung dengan raja bijak, benar-benar ditekan oleh budidayanya, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan lawan. Serangannya seperti hiasan, dan dia tidak bisa melukai pemuda berkemeja ungu. Sebaliknya, dia telah menghancurkan langit berbintang. Dalam ronde tersebut, ki dan darahnya lebih tidak teratur dibandingkan lawan. Itu ide yang bagus, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu, umpat pemuda di Zizhan. Kembalikan mutiara suciku, suara lelaki tua botak itu bahkan lebih keras. Wajah lamanya sehitam arang, serangannya menjadi semakin ganas, berapapun akibatnya. Jangan membuat masalah, aku yang mengambilnya. Pemuda berambut ungu itu menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia berpotensi menjadi sedikit bodoh. Apapun yang kamu katakan, jika kamu tidak memberikannya, kamu boleh memukulnya jika kamu mau, kami para pria tidak takut padamu. Ledakan, ledakan, gemuruh terdengar lagi, dan fluktuasinya semakin besar. Hal ini juga disebabkan oleh fakta, bahwa bintang-bintang kuno di dekatnya tidak memiliki kehidupan, dan jika manusia tinggal di sini, mereka mungkin akan mengalami bencana. Di sini, Raja Manusia telah menyusul, dengan sepasang mata yang saleh, menatap pemuda berkemeja ungu, cahayanya menjadi semakin terang semakin dia melihatnya. Di belakangnya, Ye Chen juga tiba, terengah-engah. Bagaikan Raja Manusia, ia memantapkan tubuhnya dan memandang ke langit berbintang, mengabaikan lelaki tua botak itu, hanya memandangi pemuda berkemeja ungu, meski mata enam jalur reinkarnasi masih tertutup, penglihatannya masih tetap. Di sana, dan dia dapat melihat bahwa pemuda berkemeja ungu itu luar biasa dan misterius. Dan itu menakutkan, jika tidak, dia tidak akan bertarung melawan Sagi Agung. Kamu bisa melihat apa itu? Ren Wang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Asal usulnya sangat aneh, Ye Chen sedikit mengernyit, aku belum pernah melihat garis keturunan seperti itu sebelumnya. Itu adalah tubuh dewa keberuntungan. Aku belum pernah mendengarnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Garis keturunan yang menentang surga ini bahkan lebih langka daripada tubuh suci kuno, yang sebanding dengan tubuh yang kacau. Raja berkata perlahan, silsila ini telah diturunkan sejak lama, dan diturunkan sebelum pangung. Yang Agung, menurut legenda, tubuh dewa keberuntungan mengikuti keberuntungan besar, transformasi dan bencana yang dapat dibalik. Sulit untuk membalikkan transformasi? Ye Chen bertanya-tanya, apa maksudmu? Ini seperti mengubah takdir melawan langit. Raja manusia berkata lagi, hal yang menakutkan tentang dia adalah dia bisa memperbaiki keadaan dan mengubah bencana menjadi nasib baik. Secara alami, dia juga bisa mengubah nasib baik menjadi bencana. Sebuah legenda kuno pernah beredar kebenaran bahwa lebih baik memprovokasi Zudi. Jangan main-main dengan keberuntungan, karena garis keturunan ini mengumpulkan pencapaian besar keberuntungan, dan Anda tidak pernah melihat darah ketika Anda membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa kuatnya, betapa mengerikannya bencana yang akan terjadi, dan pantas disebut namanya karena membunuh orang-orang yang tidak terlihat. Ini sangat menakutkan, bukankah itu tak terkalahkan? Ye Chen berkata dengan kaget. Tak terkalahkan saja tidak cukup, tapi itu memusingkan. Raja rakyat tertawa, jika Anda membalikkan transformasi dan mengubah malapetaka, Anda akan mendapat serangan balasan dari yang mendominasi. Pencipta, bencana hidup berdampingan, dan pencipta tidak akan pernah sentuh tabu ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati karenanya. Jadi begitu, Ye Chen menghela nafas lega, itu tidak cukup untuk merusaknya sesuka hati, sayang sekali, jika tidak, belum lagi Zudi dan Sage Agung, bahkan Kaisar Agung pun mungkin akan melakukannya. Terbunuh Saat itu, saya melihatnya terkubur dengan mata kepala sendiri, dan sekarang dia masih hidup. Seringkali, ketika dia sekarat, dia mengubah malapetaka menjadi keberuntungan. Untuk ini, dia pasti telah membayar harga yang sangat menyakitkan. Petik 2. Kesulitan mengubah alam, reinkarnasi sebagai manusia, reinkarnasi diri? Tidak ada salahnya berpikir seperti ini. Manusia Wang Yoyu berkata, tetapi tidak semua dewa keberuntungan dapat dihidupkan kembali sebelum mereka mati. Ini juga masalah wajah. Keberuntungan Lin Xing seharusnya bagus, reinkarnasi diri yang sukses, tapi itu sulit untuk kembali ke puncak. Jika itu benar-benar raja dewa keberuntungan yang sempurna saat itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi baja keras bersama Kaisar. Sayangnya, keberadaan tertinggi sebelumnya, karena kematian dan kehidupan ini telah berubah. Mai tubuhnya tidak lengkap, dan bahkan ingatanku telah terhapus, jika tidak, mustahil dia tidak mengenaliku. Ye Chen terdiam, tapi kata-kata Ren Wang sangat menyentuhnya. Benar-benar menggemakan pepatah lama, ada begitu banyak keajaiban di dunia, ada garis keturunan yang melanggar hukum, seperti tubuh dewa keberuntungan, dengan plug-in tingkat dewa sendiri, serangan dapat membalikkan keadaan musuh. Rejeki menjadi musibah, dan pertahanan dapat mengubah musibah diri sendiri menjadi rejeki, yang mempunyai arti tertentu dalam hal darah, bahkan lebih buruk lagi. Karena mereka adalah dewa keberuntungan, mereka memiliki kekuatan keberuntungan mereka sendiri. Jiujian Abadi dan ibu peri Yaoqi dapat diselamatkan. Ketika Ye Chen terdiam, Raja Manusia menarik napas dalam-dalam, memang benar ada bukanlah jalan yang tiada tandingannya. Dewa Pencipta dapat turun tangan untuk mengatasi bencana tersebut? Ye Chen bertanya dengan heran. Ya, Raja Manusia menjawab dengan pasti, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia dapat memperbaiki keadaan, membalikkan dan mengubah bencana, dan mengubah bencana Jiujian Abadi dan ibu peri Yaoqi menjadi keberuntungan. Tidak apa-apa juga. Percayalah, ini benar-benar dapat diandalkan. Masalahnya adalah, bagaimana cara mengubah ingatan dewa Raja Keberuntungan telah tersegel, Ye Chen bertanya-tanya. Bukan aku, Raja Manusia tersenyum santai, dia bisa membalikkan perubahan, dan aku juga bisa membalikkan perubahan. Satu-satunya kekuranganku adalah kekuatan keberuntungan. Artinya, orang tua hampir tidak bisa menyelesaikan perubahan bencana untuknya. Dengarkan kata-katamu, ubah pandangan hidupmu. Ye Chen mendecahkan lidahnya, dan mau tidak mau melirik Lin Xing yang bertarung dengan lelaki tua botak itu. Mengubah nasib melawan langit, seseorang dapat membalikkan transformasi dan mengubah bencana, keduanya bersama-sama. Jika tingkat budidaya cukup, Kaisar Iblis Zhongtian akan datang. Itu pasti sangat memalukan. Kekuatan keberuntungan, kali ini, dia harus dibantai. Raja tertangkap basah, tersenyum tidak senonoh, dan mata lamanya masih bersinar karena pencuri, dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Apakah kamu punya cara untuk membuka ingatannya yang penuh debu? Ye Chen bertanya, jika Raja Keberuntungan kembali naik tahta, kekuatan tempur surga akan meningkat pesat. Kekam Dacu Ya, Raja Manusia mengelus jenggotnya, aku tidak yakin. Kembalikan mutiara suciku, ketika mereka berdua berbicara, terdengar kutukan yang keras. Itu adalah lelaki tua botak yang melolong keras. Karena, setelah memukul dan memukul, Lin Xing melarikan diri lagi, dan dia, memegang palu besar, mengejarnya dengan putus asa, seolah-olah dia belum selesai sampai dia mengejar kembali manik ilahinya. Lihatlah Lin Xing lagi, itu disebut gelombang, dengan langkah anggun, menginjak Daoyun di setiap langkah, metode gerakan itu lebih misterius daripada tindakan ilahi Taeksu, dan kecepatan itu lebih cepat daripada menyusutkan tanah menjadi satu inci. Melihatnya, Raja Manusia mengambil langkah maju, dan seperti cahaya ilahi, dia langsung jatuh dan memblokir Lin Xing. Lalu, terdengar suara ledakan, mungkin Raja Manusia tiba-tiba muncul, mungkin Lin Xing berlari terlalu cepat, dan papan itu menabrak tubuh Raja Manusia, tubuh Dewa setingkat kaisar benar-benar lebih keras daripada pelat baja. Raja Manusia baik-baik saja, berdiri diam tetapi tidak bergerak, tetapi Lin Xing, yang kepalanya terbentur, membuat seluruh tubuhnya terasa tidak enak, menyeringai kesakitan, lautan dewa berdengung, kepalanya hampir meledak, dan dia bergoyang di sana. Kembalikan mutiara suciku, lelaki tua botak itu mengejarnya, dan menghancurkannya dengan pentungan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Minggirlah, Raja Manusia melambaikan tangannya dengan santai, dan menyapukannya. Dia tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, dan dia tidak tahu seberapa jauh lelaki tua botak itu terbang. Mungkin dia bisa keluar dari bima sakti. Gudong, Lin Xing, yang baru saja sadar, menyaksikan lelaki tua botak itu terbang menjauh, dan menelan ludah, itulah sage agung. Gritsain yang asli tersapu dengan tamparan acak, membuatnya berpikir bahwa itu adalah Gritsain palsu. Tanpa sadar, dia mundur selangkah dan melupakan rasa sakitnya. Dia hanya menatap raja para raja dengan ketakutan. Dia bisa merobohkan orang suci yang agung dengan satu telapak tangan. Orang yang seperti pencuri di depannya pastilah seorang kaisar semu. Selamat tinggal, aku sangat senang. Ren Wang tersenyum, menggosok tangannya dan melangkah maju, dengan sadar menyerep tas penyimpanan Lin Xing, dan kemudian dengan sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Setelah itu, produk ini sangat tidak bermoral, seperti perampok, yang mengobrak abrik tubuh Lin Xing, dan memberikan semua harta berharga, tanpa meninggalkan apapun. Ye Chen ingin menertawakan adegan ini. Tampaknya raja manusia telah benar-benar keluar dari dunia cinta yang fana, kebajikannya yang tidak tahu malu menjadi semakin baik semakin dia melihatnya. Sial, saya telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade, dan saya memberikannya kepada Anda. Waho kembali ke Waho, tapi dia sangat baik, hanya bercanda, yang di depannya ini adalah kaisar semu, masih ingin marah padanya? Berhentilah main-main, jika gagal, dia juga akan terbang keluar dari Bima Sakti. Saat aku dirampok, dia melakukan hal yang sama, raja manusia mengertakkan gigi. Mendengar kalimat ini, Ye Chen ingin tertawa lebih keras lagi, dia datang ke sini untuk membalas dendam. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa pasti ada cerita yang tidak diketahui di tahun yang jauh itu tentang raja dewa keberuntungan dan sisa jiwa kaisar manusia, dan cerita itu akan mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Senior adalah kaisar semu, jadi dia tidak akan mempermalukan generasi muda, kan? Lin Xing melangkah mundur sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih.